Kita awali berita pertama dari Asahan, pemirsa kecelakaan tunggal bus penumpang Sartika tujuan Medan Dumai terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kisaran Asahan. Kecelakaan terjadi diduga supir ugal-ugalan di Jalan Raya. Akibatnya, sang supir tewas, enam penumpang lainnya luka-luka. Supir bus Sartika tujuan Medan Dumai, Madim Siregar, tewas di lokasi kejadian saat bus yang dikemudikannya terguling hingga terbalik di Jalinsum Sekip, Asahan. Kencangnya leju mobil membuat sejumlah penumpang terlempar keluar mobil dan bus rusak parah. Sejumlah pengendara yang melintas bersama polisi berusaha menyelamatkan penumpang yang mengalami luka-luka dan mengevakuasi jasad supir bus ke Rumah Sakit Umum Kisaran. Kecelakaan terjadi berawal saat bus penumpang Sartika melaju dari arah Medan menuju Dumai. Sebelum kecelakaan, bus sempat melaju pelan hingga tiba-tiba kencang dan ugal-ugalan. Bus yang hilang kendali langsung terbalik dan terguling berkali-kali. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan menanyai sejumlah saksi. Polisi yang berada di lokasi berusaha mengurai kemacetan di lokasi kejadian. Hingga kini, kasus lakalantas bus penumpang masih dalam penanganan pihak unit lakalantas Polores Asahan. Dari Asahan, Ulil Amri, INews, melaporkan.